Halo guys, welcome to my channel Lalu gue berjuang sama dia, terus itu gue juga banyaklah perjuangan manis dan pahit sama dia ya Gue disini, oh iya, ngomong-ngomong nih guys, di Bandar Lampung ini lagi musim hujan guys Musim hujannya itu gak menentu, kadang dia hujan, kadang dia berhenti, kadang dia hujan lagi, kadang dia berhenti Tapi gue bingung, disaat itu juga, mudah-mudahan hati gue juga gak kayak apa ya, gak kayak hujan gitu Gak jelas pokoknya dah, kita gak usah banyak berbicara, kita langsung aja, langsung ke topik pembicaraannya Mari kita simak video ini ya, harus tonton ya, oke? Halo guys, kembali lagi, gue balik lagi Sekarang gue udah setting nih tempatnya, tempatnya gimana? Lembah hijau ya, gue gak bisa ngasih view lembah hijau Mungkin nanti gue akan membuat sinematik di lembah hijau ini Kalian pandengin terus pokoknya channelnya ya Udah, langsung aja lah, gue disini mau ngundang salah satu narasumber Tadi udah gue di video yang pertama tadi ya, pembukaannya gue mau ngundang seorang narasumber Gak usah lama-lama ya, langsung kita undang aja ya Mas Roman, harap hadir Terima kasih, ini gini Hujan Gimana ya, sehat? Alhamdulillah, hujan ya Iya, hujan ini sampai kotor, baju gue basah Tapi kalau gak kita mulai, kayaknya Nggak bakalan jalan-jalan ya iya gak selesai-selesai yang penting jangan hati lu aja hujan iya hati lu hujan gak berbahaya gitu bisa kena marah mama oh iya man ngomong-ngomong man gua kan undang lu disini ya gua pengen ngebahas masalah lu pernah bekerja di luar negeri lu pernah bekerja di luar negeri apa gak? iya pernah sih itu yang gak jauh-jauh amat lagi ya jadi apa? sebagai buru bah gua sebelumnya udah ngebahas tuh man masalah kerja di negeri sakura ya kerja di negeri sakura dan gua udah ngejelasin di video yang sebelumnya ada di atas ya guys linknya ada di atas dimana sini? bukan itu yang di atas itu nah disini gua pengen ini man lu cerita semua detail dan real lu sebelum berangkat ke Malaysia itu kan lu sempet satu pendidikan sama gua ya nah satu pendidikan sama gua di LPK dan disitu lu ngerasa apa ya gua ngeliat sih lu ngerasa kayak terbebani ada yang terbebani gitu dan setelah gua berangkat ke kapal gua denger malah lu tau tau udah ada di Malaysia itu gimana ceritanya? lu milih ke Malaysia itu apa karena pelarian apa karena pengen mendapatkan uang lebih gitu kan? bisa lu ceritain ga? intinya mah intinya mah karena pelarian ya pelarian 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 dari seorang istri apa? dari seorang penagi hutang oh seorang mantan jadi penagi hutang lah pelarian jadi karena kita punya suatu masalah keuangan jadi jalan satu-satunya susah cari kerjaan jadi jalan satu-satunya saya lari ke susah cari kerjaan? nah cari kerjaan susah waktu itu di tahun berapa kalau susah cari kerjaan? tahun sekitar 2010 2010 2010 2010 2010 kalau ga salah masih ada zamannya asourcing tuh ya? iya asourcing banyak juga kan yang ibaratnya habis kontrak 3 bulan putus kontrak lagi putus kontrak lagi iya dan lu sempet masuk asourcing ga waktu itu? sempet sempet masuk asourcing security tuh oh lu pernah jadi security nih? jadi security 2 tahun setengahan lah 2 tahun setengahan 2 tahun setengahan nah setelah itu saya ber-resend itu saya ikut bisnis gitu bisnis apa? bisnis LMM apa itu ya? oh ya masih ada zamannya ini ya? apa? yang kita nanam saham harus beli produk terus kita mencari orang iya betul itu sih gua ga percaya sih nah itu jadi disitu saya collabnya ya jadi keuangan kita banyak utang langsung kita pergi ada yang nawarin ke Malaysia kok lu bisa banyak utang itu dari mana sih Man? bisnis tadi ibu bisnis? oh yang LMM tadi tadi itu? iya nah dari situ lu banyak utang banyak utang dikejar sama orang dikejar sama orang lari kita lari ke Malaysia ke Malaysia ada yang nawarin karena lu ga berangkat di kapal iya lari ke Malaysia di Indonesia oh seperti itu tapi ya Man ya di Malaysia itu kan kalo gua liat ya sama di Indonesia itu perbandingannya ga jauh beda sih ya? engga ga jauh beda kenapa kok lu bisa milih ke Malaysia kenapa lu ga milih ke Korea atau ke Jepang atau ke Hongkong gitu mata uangnya lebih besar dari itu tadi bos oh gimana? jadi karena gratis bos gini bos hahaha ngomong ngomong masalah gratis nih Erbang lu kesana ga pake biaya? ya pake biaya kan cuma di tamu PT kalo kita ibaratnya kita milih pekerjaan yang sesuai kita iminkan itu kan dia perlu biaya jadi perlu biaya bayar gitu kan ibaratnya misalnya ke Korea ke Taiwan itu kan bayar Malaysia pun bayar cuma dia PT nya loh PT nya misalnya kita mau pilih PT bagian mana banyak lah itu PT nya ya pokoknya PT nya itu kita pake dan lu masuk di salah satu PT itu nah itu tidak potong gaji dia cash kita bayar tapi kalo lo katanya gratis? kalo saya ini gratis karena PT yang membutuhkan oh PT yang membutuhkan kalo PT itu ga membutuhkan kita bayar tapi kalo PT itu membuka lowongan pekerjaan kita daftar terus kita dibiayakan dengan PT itu kalo memang dia membutuhkan benar iya 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 tapi ini Man ngomong ngomong ya itu memang bener-bener gratis ya? gratis nah gue mau tanya nih kalo gratis kan pasti ga mungkin lah potong gaji gratisnya nah bener kan? pasti ada yang dipotong nah selama lo disana potong gajinya itu berapa bulan? karena kita baru satu bulan disana ya sebulan aja hahaha jadi sempet gini nih ceritanya ya langsung aja lah jadi sebulan saya nyampe malis jadi kan saya langsung kabur jadi jadi jatuhnya TKI ilegal iya 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 oh lo sempet pernah jadi ga resmi disana ga resmi jadi pertama resmi masuknya resmi setelah nyampe sana saya sama kawan 3 orang saya kabur karena tidak sesuai dengan perjanjian di PT kawan-kawan jadi lu kabur ini karena ga ada perjanjian dari PT itu yang bener-bener sama di dalam perjanjian iya iya oh seperti itu dan lu kabur itu kemana? kita dulu di Malaka jadi kaburnya saya itu ke daerah Senai lu dulu PT nya itu dimana? pertama kali datang? PT nya itu di Sumil deh di Sumil dia bagian triplek kayu buat-buat balok gitu lah itu apa namanya kalau bahan bangunan lah ya setelah lu sebelum lu kabur itu pasti lu dapet iming-iming lah dari seseorang gitu dari siapa gitu karena lu kabur kalau kabur itu kita ga ada iming-imingnya ga ada pengen sendiri kita cari kalau gua ga percaya itu gua ga percaya guys gua ga percaya gua ga percaya gua pernah ngalamin kerja di sana soalnya kalau namanya orang yang kabur itu pasti ya diiming-imingin entah itu gaji ya entah itu kehidupan soalnya gini loh man kalo selama gua di Jepang kalo gua resmi itu nice life itu hidup enak karena apa gua bilang hidup enak kita bisa bebas guys kita bisa foto-foto kita bisa jalan-jalan terus kita bisa belanja pokoknya hidup kita itu tanpa beban tapi kalo kita ga resmi kita selalu kepikiran kepikirannya itu seperti apa kepikirannya itu kalo kita mau keluar waduh kalo ada polisi gua ditangkep gua harus pulang terus kita pulang kerja kita di kos-kosan waduh kalo gua di grepek nanti gua bisa pulang ke Indonesia kan kayak gitu kita selalu kepikiran kemana-mana nah disitu lah pasti ada iming-iming loh sama aja jadi iming-imingan cuma selerinya sedikit lah ya jadi perbedaannya pasti ada iming-iming kan gaji nah yang iming-imingin itu siapa? ya kalo iming-imingan itu ibaratnya kita namanya kawan ya bukan iming-iming itu jadi kawan yang tau kita kalo kita kosong iya mungkin kita lebih dapatnya lebih dari yang resmi mungkin itu aja perbandingannya perbandingannya sekitar ibaratnya 15% lah atau 20% 15% 15% dan 20% kalo resmi itu 15% kalo tidak resmi itu 20% nah jadi selama lo kabur ini lo dapet berapa lama? sekitar 2 tahun setengah lah 2 tahun setengah lo bekerja bekerja dan pas lo resmi itu berapa lama lo kerja? cuma 1 bulan 1 bulan? hebat 1 bulan bekerja langsung kabur link lo langsung banyak gak? lo langsung karena kita gaul coy asal jangan digaulin sama itu waria sama waria aja oh iya TKI ini apa sih kepanjangannya? tenaga kerja pria ya bukan? apa tenaga kerja waria? hahaha itu TKW itu TKW man TKW tenaga kerja wanita bukan? TKW jadi ada yang mau ditanyain lagi? ada sih sebenernya nah tadi tadi gaji itu ya gaji itu lo gaji resmi itu berapa? gak resmi itu berapa? jadi kalo resmi itu 600 ringgit kalo ibaratnya dia gak resmi gak resmi itu sekitar 100 ribuan seribu lah ya seribu seribu itu kalo duit indonesianya berapa? kalo 600 itu? kalo 600 itu cuma 2 juta 2 juta? dari nilai rupiahnya ya tapi kalo seribu? kalo seribu 3 juta 3 juta kenapa sih man lo gak? di Indonesia ini kan di ibukota itu di Jakarta itu gaji di tahun 2010 belum sempet 3 juta sih ya cuman kalo gue liat sih kalo sama seseran atau segala macem itu kayaknya udah lebih dari cukup loh man ya karena kita ini untuk kawan-kawan juga mungkin yang di Malaysia juga mungkin mikirnya sama gajinya cuman kan kita perbedaannya karena kita susah nyari kerjaan di Indonesia oh intinya semua itu dari link dari link jadi kita mentoknya ya kalo ada link iya jadi kesulitan terus lu ngambil jalur pintasnya ke Malaysia iya nah ngomong-ngomong nih setelah lu kabur itu apa yang lu rasain? iya ada rasa takut ada rasa nyaman bener kan yang lu bilang tadi iya terus gado-gado lah gitu gado-gado meja ini kosong man gak ada gado-gado maksudnya campur aduk gitu ya jadi suasananya itu kita mikirannya gado-gado lah ada yang takut ketangkep nah itu tadi pokoknya intinya itulah ya takut ketangkep ya takut ketangkep lu mau kemana-mana gak bebas gak bebas cuman disitu kita enjoy aja karena kita disana banyak kawan ya mungkin bukan saya sendiri gitu ya jadi ilegal mungkin kawan-kawan dari mana-mana campur kita jadi satu ya suasana ya seperti kampung sendiri ya mana-mana kalo was-was itu ya pas lagi ada isrisu aja itu iya nah lu disana pasti derdek tuh ya mau ngapa-ngapain ya disitu lu aslinya nyaman gak sih? dibilang nyaman itu nyaman enak cuman kadang kita terpikir juga terpikirnya pasti lah ya pasti gimana nih kalo ada rajah nih kira-kira ketangkep cuman mau diapain lagi karena kita kan disana juga gak sendiri kan ada kawan-kawan juga mungkin kalo kawan-kawan ketangkep kita juga ketangkep lah paling gitu aja karena gak seorang kita kan kita rame gitu kan kawan-kawan nah nih ini yang penting gue tanyain gue sempet dapet bocoran nih dari seorang istri istri lo gue sempet sih ngobrol sedikit katanya di masa susahnya itu kalian pernah tidur di kandang babi bener gak? sempet cerita Ris sempet cerita Ris sempet cerita dikit mungkin dan itu belum percaya gue makanya gue tanyain ke lo bener gak sih lo tidur di kandang babi itu karena apa gitu loh jadi ceritanya kan itu belum saya ceritain kalo saya itu ke Malaysia sama istri juga itu oh sama ini mbak oh mantan kekasih itu lah bukan mantan kekasih guys kan iya mantan kekasih sih ya sekarang udah istri jadi ceritanya itu ya itu tadi saya pergi duluan ke Malaysia jadi awal lagi hitungnya itu kan iya nah jadi setelah satu bulan saya kabur istri saya pergi ke Malaysia nyusul kebetulan di sana dia ditaruhnya juga pas saya kabur itu deh oh pas kabur itu di Sena itu bukan di Maraka jadi istri lo gak resmi ya jantungnya ya resmi saya buat gak resmi aku kator begitu baru dapet seminggu saya punya istri langsung saya telpon dimana kontrak kerja kamu gini 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 ini udah melanggar perjanjian terus ya jadi dia berpikir juga jadi ilegal jadi yaudahlah kita bareng-bareng aja kata kita kerja disini ada locker juga ada saya kan ada lowongan juga nanti kamu saya jemput jadi saya jemput terus ceritanya gimana tadi kamu bisa tidur di kandang babi itu nah untuk ceritanya tidur di kandang babi itu ya kawan jadi ini bukan sembarang tiduran kita pengen tidur di kandang babi iya iya jadi itu ada isu tadi ceritanya ini ya ada isu dari kawan bagaimana itu bahwa ada mau ada rajia oh mau ada penggerbakan penggerbakan dari imigrasi rajia apa penggerbakan itu sama aja lah rajia kalau rajia rajia orang ganteng orang jelek kan ada ya mungkin itulah dan lu tergolong orang ganteng tergolong orang ganteng ya jadi begitu terima telpon jadikan saya penuh bapak istri deh iya iya jadi kalau nggak saya sumputin kalau saya mikirin diri saya sendiri sih enggak masalah kan iya iya jadi jalan satu-satunya saya kabur ke tempat kawan kabur ke tempat teman teman dan teman itu resmi apa enggak resmi ada yang resmi ada yang enggak juga jadi campur jadi saya terus lari ke situ lari ke tempat peternakan babi kebetulan kawan itu kerja di situ kerja di peternakan babi jadi di situ saya bukan dua orang juga ada kawan juga yang masuk situ yang bawa anaknya kan sampai bawa anak nggak resmi dia nggak resmi karena dia orang nikah di situ gitu kan ketemu lah kenal-kenal-kenal jodoh punya anak jadi satu malam kita itu di kandang babi benerin lu masuk ke kandang babi itu ke kandang babi terus tidur di situ banyak nyangu mana gelap mana bau ngkok-ngkok jadi kita itu orang lima sama anak kecil orang lima sama anak kecil itu terus bermalam bermalam di situ sampai subuh sampai subuh kita pergi lagi ke mes kita bekerja lagi oh pergi ke mes dan rajia itu udah selesai terus kembali lagi bekerja kembali lagi bekerja seperti biasa itu bertahan dua tahun setengah kalau kabur-kaburnya Riz nggak sampai dua tahun setengah paling kalau ada waktunya kan setiap mau ganti tahun baru ada isu-isu rajia di situ lah kalian mempersiapkan untuk tempat yang baru tempat yang baru entah di kebun entah di lutan gua sempet denger juga nih man lu pas mau pulang itu wah susahnya minta ampul ya betul itu kawan jadi untuk TKI illegal itu untuk pulang itu harus punya mental yang kuat contohnya contohnya fisik ibaratnya kita memang bener-bener kenapa itu karena kita kan lewat belakang jalur bukan lewat depan jadi kita tembus ke hutan dan disitulah lu dibantu dengan calok dengan calok tekong namanya oh namanya tekong tekong itu pengen gini-gini man bukan itu lekong oh itu lah jadi kita dibantu sama tekongnya itu kita semuanya tujuh puluh orang tujuh puluh orang tujuh puluh orang tujuh puluh orang itu orang Indonesia semua Indonesia Indonesia semua karena kalo ke Cina gimana orang Cina masih mau ke Indonesia kan gitu kan siapa tau dia lewat jalur ah ke Indonesia dulu lah main dulu foto-poto selfie gitu jadi kita ceritanya panjang nih sebenernya cuman saya singkat aja ya buat kawan-kawan yang belum tau pengen mikir-mikir dulu jadi ini harus mental kuat lagi pula siapa tau dengan adanya kita sharing seperti ini orang yang ingin bekerja di Malaysia itu bisa berpikir lagi buat kabunya bisa berpikir lagi sebenernya memang kita ini kekurangan bukan kekurangan ya buat tenaga kerja itu memang apa ya sulit sangat sulit ya apalagi di masa Corona seperti ini betul bro betul itu jadi ya itulah ya harus ada inisiatif kayak kita bangun usaha gitu kan atau kita punya hobi kita jadikan hasil gitu kan kita kan gak tau ya yang penting di negeri kita ini sendiri kalau kita tinggal di negeri sendiri itu bener-bener nice life lah ya kalau kita bisa berinisiatif lagi ya bisa menghasilkan uang usaha atau gimana jadi lanjut ceritain ya kalau mau pulang itu buat kawan-kawan ingat lagi jadi fisiknya harus kuat juga karena kita mendaki gunung lo pulang dari sana jadi tentara? enggak kita kita kan pendidikan di Malaysia tuh mau pulang itu kan mau pulang kan kayak pendidikan tuh koper bawa tas gitu kan kita lewatin hutan udah sampai Indonesia jadi apa? jadi satpam lagi memang udah diatur kali ya udah diatur jadi kehidupannya udah sih lo jadi satpam aja kan mau kemana juga lo jadi satpam lo pasti kan jadi disana itu sekitar jalan itu kita menembus lautnya kita lewat pantai ini jadi dari sini ini misalnya ini Tanjung Karang ya itu sampai ke daerah arahan sana arahan panjang sana arahan panjang sana itu nyebrang apa lo jalan kaki? kita dari kota itu diantar mobil kan? diangkut mobil tindah turun ke hutan jalan nanti malam jalan nanti siang berhenti di hutan itu siang berhenti nanti siang istirahat nanti malam jalan lagi jadi 2 hari 2 malam itu di hutan iya iya jadi lo jalannya itu pas malam hari malam hari jadi sempet sampai 3 hari sampai 3 hari turis jalan itu dan itu sama tekong itu? sama tekong itu kita semua 70 orang 70 orang dalam 1 put iya 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 satu put ibaratnya kalau dilihat kayak perang gitu ya? iya kita semua kayak perang jadi nunduk jalan nyebrang jadi itu lah deh ada kode-kode nya ada kode-kode nya nanti jangan bergerak nyeret 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 jadi kayak pendidikan tertaruh makanya kalau yang jadi tekong ini bener-bener bekerja keras ya? bekerja keras melindungi itu kalau boleh tahu ya, tekong itu kita bayar berapa ke dia? sekitar hampir seribu satu juta per orang? 3 jutaan dari itu belum yang lain-lain nanti kita disana ada tapi tekong itu orang Indonesia apa orang Malaysia? nah itulah itu campur ya, Indonesia semua tapi memang bener-bener gak ada orang Malaysia ya? iya, orang Malaysia ada bagian ibaratnya tidak ini gak ada yang ditutupin lho man? kalau memang bener-bener orang Malaysia ada orang Malaysia dimana kan bekerja sama dengan orang Indonesia jadi intinya bekerja sama gak mungkin kalau orang Indonesia semua kan alangkah hebat bener orang Indonesia bisa aja dia dapat-dapat uang 3 juta ya seenggak-ngaknya dikasih si itu juga, kita seribu juga masih ada fee dari ibaratnya kita nanti di kapal juga dipinta lagi uang pantailah, uang inilah gitu kan semua, memang luar biasa memang kejam jadi buat kawan-kawan pikir-pikir dulu kalau pengen ibaratnya kabur apa itu, ya sebenernya sih anak kabur enggak, nanti dulu disitu lu setelah ini nih kayak Ninja Hathor ini naiki gunung lewati lembah terus lu nyampe di laut di daerah laut daerah sungai tiram sungai tiram nah disitulah lu digotong diangkut sampai ke perbatasan Indonesia batam nah dari batam itu lu udah merasa bebas ya ya dari perbatasan batam itu kalau kita udah ada kode lampu boot itu hidup, nah itu udah tenang itu udah 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 tapi sebelum lampu itu muter kita itu tunduk di dalam boot itu di dalam boot itu tunduk gini aja gak usah bergerak jadi handphone dimatikan berapa lama di dalam kapal kalau cuman 45 menit 45 menit berarti tembus ke daerah perbatasan itu sekitar 30 menit jadi jarangnya dari apa ya kalau naik kapal cepat dari bakauni ke meraka nah itu lu ngeliat resmi apa enggaknya itu dimana man PT itu sedangkan kita gak tahu tuh mana mungkin juga dia mau menunjukin bukti-bukti gitu tapi mungkin juga sih kalau kita memang gak percaya ya iya cuman kan kita kalau memang pengen resmi benar ya pengen ini benar ya intinya kita itu bayar bayar tidak dipotong gaji gitu kan ya tapi kalau bayar kalau kita gak tahu PT itu resmi gimana ngejaminnya coba itu kan nanti kan kita dikasih tahu misalnya kita pengen di pabrik sarung tangan kan ada sarung tangan, pabrik kaca nah itu nanti kan brosurnya kan ada semua brosurnya ada gajinya sama dengan brosur itu jadi dia gak bisa main-main yang bisa bikin kita percaya itu dari brosur karena brosur itu dari sana langsung dari Malaysia langsung ada capnya ada nomor telepon ada nomor telepon bisa di telepon iya bisa bisa ditanyain bisa ditanyain di sana kan ada bagian ini juga ada sarannya kayak gitu ya mungkin buat kawan-kawan itu aja ya mungkin kuaca juga ini mungkin kita gak mendukung ya kemudian bermanfaat walaupun ibaratnya tidak panjang iya cuma sedikit yang penting padat singkat jelas itu aja kalau kurang jelas bisa tonton lagi channel ini jangan tonton langsung aja komen komen di mana? di azp channel komen di bawah dimuncul komennya komen di mana? di bawah apa di atas oh iya nih man apalagi lu harus menuhin permintaan gua apa lagi permintaannya? lu buka itu yang di atas kepala itu waduh kalau dibuka nanti takutnya hujan lagi bro jadi ini bener ya? iya ciri khas? tetuah banget ya? karena ini ciri khas ya buat kawan-kawan bukannya so preman bukannya so apa ini karena kita ini ciri khas kalau gak ditutupin gini malu sama ini bro guys dia ini mantan profesor aslinya mantan profesor bisa aja bapak ini takutnya hujan ini kalau gak ditutupin hujan iya udahlah baiklah kita gak usah ngelamalah ya mungkin ini mau hujan lagi ya yaudah terima kasih man lu udah mau hadir di channel usaha oke sama-sama mas bro lu udah mau ngejelasin semuanya masalah gaji kehidupan di sana dan apa ya pokoknya kehidupan di sana semuanya ya mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya mudah-mudahan bermanfaat amin yaudahlah mungkin sampai disini aja ya mungkin lu lihat juga udah mau hujan lagi karena dibuka tadi nih marah marah jadi salam dulu ya Neira salam dulu ya kayak mana salamnya kayak mana ya belum latihkan sih salam satu kamera gitu ya oke sip belum itu gue tunjukin tadi ya kalau gak ditunjukin gak tau soalnya kita ulang lagi ya ulang lagi jangan lupa dulu apa tuh like, comment, subscribe, dan share oh iya betul ngomong gak jangan lupa like jangan lupa kawan-kawan jangan lupa kawan-kawan udah ajarin nih bro karena kita baru kan iya jangan lupa komen, like, subscribe di bawah ini dan dan share 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 udah oke udah kita tutup ya 1,2,3 salam satu kamera mwah 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 rupan rupan mwah